Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Hari ini saya akan mengajak teman-teman Untuk membuat masakan khas dari Jawa Timur Apakah itu adalah rawon? Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan Juga cara memasaknya bagaimana Ayo ikutin terus, simak terus hingga selesainya nanti Untuk memasak rawon kali ini Saya menggunakan daging ida sapi Kalau teman-teman akan menggunakan daging khas dalam Daging rawonan, itu boleh-boleh saja Suka-suka saja Nah, saya juga sediakan Bawang merah Bawang putih Dan yang harus ada dalam masak rawon adalah Keluok Itu sudah saya ambil isinya saja Sudah saya rendam dengan air panas Supaya bisa empuk Untuk siap dihaluskan nanti Kemudian untuk Bumbu-bumbu yang lain Lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat Di kolom deskripsi ya Untuk langkah awalnya Saya akan merebus daging ida sapinya Saya sudah siapkan air dan sudah mendidih Saya akan masukkan dagingnya Ini airnya tadi saya sudah siapkan 3 liter ya Teman-teman Saya akan tambahkan lagi Kemudian ditunggu Sampai nanti airnya juga menyusut Kembali seperti semula 3 liter Karena nanti airnya pasti akan menyusut ya Teman-teman Ini akan saya tutup Sambil menunggu daging ini empuk Saya akan siapkan bumbu-bumbu yang lain Untuk rawonnya nanti Untuk langkah selanjutnya Saya akan memblender menghaluskan bumbu-bumbunya Yang sudah saya potong tadi Kecil-kecil Untuk memudahkan blendernya ya Ada bawang merah Bawang putih Ada kunyit Jahe Dan lengkuas Lengkuas ini saya ambil yang bagian muda saja Saya ikutkan di sini Karena dia bisa halus Untuk selebihnya Saya akan geprek saja Supaya serat-seratnya nanti tidak mengganggu waktu makan ya Jadi yang mudah bisa diblend langsung Kemudian juga Keluaknya Saya akan haluskan juga Nah Bumbunya sudah halus Seperti ini ya teman-teman Ya saya akan pindahkan dulu Ke tempat yang lain Ini tadi ada yang kelewatan teman-teman Yaitu ada ketumbar Merica bulat Dengan jintennya Jangan lupa untuk dihaluskan juga ya Nanti akan dicampur dengan bahan yang sudah halus tadi Nah teman-teman Kalau kita merebus daging Pasti ada bui-bui kuning-kuning ya Seperti kotoran Namun bukan kotoran itu Agak ada lemak-lemaknya begitu Saya akan buang dulu Untuk selanjutnya Saya akan masukkan daun salamnya Karena nanti daun salam ini Tidak saya ikut tumiskan Supaya Aromanya tetap seger Tidak hilang ya Aromanya Dari daun salamnya Membuat rawonnya ini semakin sedap Saya tutup lagi Tinggal tunggu sampai empuknya Untuk selanjutnya Saya akan menumis bumbu-bumbu rawonnya Minyaknya sudah panas Dan saya akan masukkan Bawang merah Yang tadi saya sudah siapkan Saya ambil sebagian Untuk dirajang Seperti ini Dan ditumis-tumis Sampai bau harum Ini akan membawa rasa rawonnya Lebih enak ya teman-teman Tidak usah terlalu kering Setengah matang saja Lalu akan masuk Bumbu-bumbu berikutnya Saya masukkan Serai Daun jeruk Kemudian Lengkuas Yang sudah saya keberk Kemudian masuk dari Bumbu yang sudah Saya haluskan tadi Ditumis-tumis Sampai rata Dan sampai matang ya teman-teman Sampai tidak berbau Dengan bumbu-bumbu mentahnya Sampai harum Baunya Saya masukkan garamnya Itulah pasir Baunya sudah Sedap sekali Harum sekali Membuat rasa rawonnya Pasti enak nanti Untuk tingkat kematangannya Seperti ini sudah cukup matang ya teman-teman Dari daun jeruknya Sudah mulai mengering Jadi sudah bisa diangkat Dan akan saya masukkan ke dalam Kuahnya tadi Saya akan masukkan Bumbu-bumbu yang sudah saya tumis tadi Nah ini masih akan direbus Sampai benar-benar Bumbu ini bisa meresap Di iga sapinya Dan ini sudah Cukup lama ya Sudah 90 menit Dan untuk tomatnya Memang sengaja Saya tidak potong-potong Saya biarkan utuh aja Sampai dia pecah sendiri Secara otomatis Karena kena air mendidih Saya masukkan sekali Kaldu jamur Saya tutup lagi Supaya rasanya sedap Tidak menguap keluar Dan tunggu sampai Sebentar lagi Benar-benar empuk Ini sudah pas sekali Untuk asinnya Ada sedikit manisnya Gurihnya Semua sudah pas Tapi teman-teman perlu Untuk koreksi rasa ya Karena setiap lidah Pasti berbeda Mau seasin apa Itu bisa dikira-kira sendiri Nah terakhir Saya masukkan Dari daun bawang merahnya Kalau sudah masuk daun ini Tidak perlu terlalu lama Sebentar saja Api akan saya matikan Supaya warnanya tetap cantik Tetap hijau Wow Rasanya ini pasti enak Gurih sekali Sedap sekali Lezat sekali Patut dicoba Teman-teman Untuk rawonnya sudah jadi Sudah selesai Dan enak sekali Ini patut dicoba Bagi teman-teman Yang belum pernah mencobanya Silahkan mencoba Dan ini sangat enak Ini ada pendamping Gerupuk udang Sama telur asin Bisa juga ditambahkan Toge pendek Itu lebih enak Kalau ada Kemudian ini Saya sajikan juga sambal Sambal ini juga Suka-suka teman Mau sambal terasi Boleh Mau sambal bajak Boleh Kebetulan ini tadi Saya membuat Hanya cabai besar Cabai rawit Kemudian bawang putih Saya rebus Dan dihaluskan Dan sudah sangat enak Terima kasih teman-teman Sudah menonton video kami Terima kasih Untuk yang sudah Men-subscribe Bagi yang belum Silahkan tekan Tombol loncengnya Juga share Baik like Dan komen-komennya Selalu saya tunggu Terima kasih Sampai berjumpa kembali Dengan dapur cantik Pada menu-menu berikutnya Dadah Sampai jumpa